Rasio utang pemerintah hingga April 2018 tercatat 29,8 persen terhadap PDB masih separuh di bawah batas Undang-Undang Keuangan Negara. Dikutip dari CNN Indonesia.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan amanat Undang-Undang Batas Aman Utang Indonesia berada di angka Rp8.400 triliun. Undang-Undang Keuangan juga mengatur uang negara yang berada di kisaran 60 persen terhadap PDB. Tahun ini pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp1.894 triliun dengan belanja negara mencapai Rp2.220 triliun. Pemerintah mengaku saat ini tingginya belanja negara masih dalam alokasi subsidi. Terima kasih. Terima kasih.